Halo teman Profita, bertemu lagi di video Edukasi Profita Institute The Smart Way to Make a Profit Pada video kali ini kita akan membahas tentang Cara bijak menyikapi berita tentang pasar modal Karena kita harus berhati-hati Good news can be a bad news Jadi berita bagus itu justru jadi Berita yang buruk bagi kita Video ini adalah request dari beberapa teman Yang tanya tentang Mas perlu nggak sih saat kita investasi saham Saat kita trading saham Kita harus mengikuti berita setiap saat Jadi banyak yang nanya Mas Bor, aku tuh nggak sempat baca berita Aku gimana, bisa nggak nih trading saham Nah video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Teman Profita, di media sosial Setiap saat itu banyak yang menyebut Ada rumor atau gosip tentang saham X Apalagi yang ikut bergabung di banyak grup saham Banyak channel saham itu selalu setiap hari dibanjiri dengan Berita-berita atau gosip-gosip rumor-rumor tentang suatu saham Bahkan tidak jarang berita-berita tersebut itu disebut berita A1 Wah ini masih rumor ini, ini masih belum banyak orang tahu Apakah rumor atau cerita yang beredar itu layak dipercaya? Nah kita akan bahas nanti Atau sekarang banyak beredar setiap hari Di media berita ternama tentang aksi perusahaan Corporate action Perusahaan ini dapat hutang sekian T Perusahaan ini dapat A, B, C, dan seterusnya Bahkan itu beritanya itu merupakan berita resmi Yang dikeluarkan dari perusahaan Sekarang pertanyaannya Apakah semua berita itu bisa mempengaruhi harga saham? Nah dari pertanyaan-pertanyaan ini Kita akan telah pelan-pelan teman-teman Nah dari berita-berita yang beredar itu Sekarang kita akan telah bersama Pelan-pelan saja Yuk sekarang kita ingat dulu Fungsi berita itu untuk apa sebenarnya? Fungsi media atau berita itu untuk apa sebenarnya? Semua sepakat Fungsi media itu adalah untuk membentuk Atau menggiring opini publik Nah menggiring opini publik atau opini Nah sekarang opini siapa yang tidak dibentuk ini? Publik yang mana yang hendak digiring opini Nah teman-teman Kita harus paham Bahwa dalam sebuah berita Berita apapun yang muncul Ini sebenarnya ada dua pihak yang terlibat Kita analogikan saja Ini adalah produsen berita dan konsumen berita Nah produsen berita itu adalah orang-orang yang berkepentingan Ya perusahaan Ya orang-orang yang mampu membentuk berita Ya media itu sendiri Ya wartawan Sementara konsumennya adalah Kita Investor retail Orang-orang kecil Orang-orang yang tidak punya akses kepada sumber langsung Produsen berita itu bisa Menyamarkan berita Bisa menunda berita Contoh Ada satu perusahaan yang Sudah mendapatkan Konsensus untuk mengharap Hak guna hutan misalkan Sekian puluh tahun Mereka dapat informasi ini Waktu main golf bareng Sementara setelah mereka tahu Tidak langsung disebar beritanya Nunggu mendekati hari nanti Sementara konsumen berita Tidak punya akses itu Tidak punya akses main golf bareng Dengan orang-orang yang punya kepentingan Kita hanya bermodalkan Link berita Sumber berita yang sudah kesekian Dari detik.com CNBC Bloomberg Mungkin kita berlangganan Berlangganan media Ternama dan seterusnya Jadi intinya kita adalah konsumen Kita bukan produsen Yang perlu diingat Suatu berita itu diproduksi Itu untuk mempengaruhi Opini retail Jadi kita ingat Kalau kita membaca berita Itu sebenarnya kita harus berpikir Oh ini opini perusahaan dipengaruhi Dengan berita itu Tujuannya apa? Ya supaya retail Mengikuti isi berita itu Pertanyaan selanjutnya Apakah semua berita Merupakan pesanan Dari orang-orang tertentu Atau big money istilahnya Atau bandar istilahnya Atau di profitnya disebut Dominant owner Oh tidak selalu Tidak selalu Tetapi yang perlu dipahami adalah Semua berita itu Pasti bisa mempengaruhi Investor retail Khususnya newbie Khususnya investor Angkatan corona Istilah di media seperti itu Jadi mereka itu Gampang sekali terpengaruh Ada berita A terpengaruh Gitu kan Nah jadi teman-teman Dalam menyikapi berita Apapun beritanya Ingat Jangan menjadikan itu Sebagai dasar utama Untuk bertransaksi saham Jadi Hindari Menjadikan berita Sebagai dasar utama Transaksi saham Sebagus apapun berita itu Atau sejelek Apapun berita itu Hanya karena beritanya Bagus Begitu masif beritanya Langsung beli saham itu Jangan Kita Harus Mengkonfirmasi Setiap berita Yang muncul di media Dengan kondisi Harga saham terkini Jadi kita konfirmasi Dengan apa? Dengan kondisi sahamnya Bukan dengan perusahaannya Bukan Dengan harga sahamnya Yang kedua Konfirmasi Setiap berita Dengan pergerakan Uang di saham tersebut Jadi selain kita Konfirmasi Dengan harga sahamnya Kita konfirmasi Dengan pergerakan Uang di saham tersebut Jadi Kalau ada Berita baik Muncul Saat harga saham Sudah naik tinggi Dalam beberapa minggu Atau beberapa bulan terakhir Hati-hati Ini artinya Big money Produsen berita tadi Itu mengingat kita belanja Supaya mereka bisa jualan Ini banyak contohnya Banyak contohnya Contoh kalau masih ingat Beberapa tahun lalu Yang saya ngikutin benar Adalah Saham JGLA Jungleland Waktu harganya Naik tinggi Itu diiringin Berita yang masif Bahwa Donald Trump Mau membuat Wahana Disneyland di Indonesia Bekait sama dengan Hari Tanu Dan seterusnya Wah retail Beli banyak Karena beritanya Begitu masif Beritanya Begitu masif Padahal berita itu muncul Setelah harga sahamnya naik Wah retail Ikut beli Waktu harganya Sideway Berita masih kenceng Retail beli banyak Domain owner Atau big money Atau banner Jualan disitu Nggak nunggu Berapa lama Harganya jatuh Sementara beritanya Masih bagus terus Nah ini Nah ini Contoh konfirmasi Berita dengan Harga saham Ini seterhananya saja Kemudian Kalau kita mau konfirmasi Berita dengan Pergerakan uang adalah Jadi kalau berita Baik muncul Tapi ada distribusi Hati-hati Sebaliknya Bila beritanya buruk Tetapi ada akumulasi Nah itu Kita bisa Nasa lebih lanjut Jadi berita bagus Muncul ada distribusi Dan itu Setelahnya seperti itu Berita bagus itu Muncul justru Setelah ada distribusi Setelah ada distribusi Hati-hati Kenapa? Itu artinya Big money Big player Smart money Apapun istilahnya Bandar Rumunan owner Itu mereka itu Mau jualan sebenarnya Mereka berharap Kita beli Sekarang kita lihat Contoh kasus Bukalapak Waktu IPO Betapa masifnya Berita tentang Bukalapak Yang bagus sekali Yang mengatakan ABC Bahkan Pak Luhut pun Ikut komentar disitu Dan banyak grup Mengatakan Ini bagus Storynya Bagus Blah-blah ABC Faktanya Adalah Harga saham Bukalapak Dari ABC sampai sekarang Turun luar biasa Bahkan sempat Lebih dari 50% turunnya Kan nyesek Beritanya bagus Harga sahamnya turun ABC Bukalapak sendiri Sudah pernah kita share Di channel ini Silahkan dicari Waktu itu Kita sudah bilang Ini tidak menarik Sebenarnya ABC Bukalapak ini Tidak menarik Ada beberapa hal Itu silahkan Dicek Sudah ada Youtube-nya Waktu itu Kita belum Bukalapak belum IPO Kita sudah bikin Bahasan tentang IPO Bukalapak ini Sederhana saja Jadi kesimpulannya Teman-teman Yang pertama Jangan Percaya berita Begitu saja Jangan sekali-sekali Percaya berita Begitu saja Atau menjadikan Berita sebagai Analisa Beli Atau Jual saham Berita yang Masif Itu selalu Menyimpan Tujuan yang Berkebalikan Dengan harga saham Jadi kalau ada Berita masif Saham ini Bagus Baik ABCD Itu biasanya Tujuannya malah Berkebalikan Malah mau turun Di harga sahamnya Sebaliknya Berita jelek ABCD Jelek Itu masif Disebar Itu biasanya Mau naik Berkebalikan Biasanya Nah Kesimpulan selanjutnya Adalah Jangan percaya Siapapun Termasuk saya sendiri Jangan dipercaya Kecuali hasil Analisa sendiri Jadi kita harus Bisa menganalisa sendiri Adanya berita Adanya konfirmasi Orang lain Cerita orang lain Itu sifatnya Hanya konfirmasi saja Jangan itu Jadikan patokan utama Siapapun itu Bahkan termasuk Analis Dari sekuritas Yang ada ikuti Tetap Kita harus Analisa sendiri Kesimpulan selanjutnya Adalah Jadi trader Itu gak harus Baca berita Gak harus Justru kurangi Atau hindari Baca berita Di media-media Apalagi media sosial Apalagi WA, TL Segala macam Kurangi Jadi Kalau teman-teman Merasa tidak Suka baca Tidak hobi Baca Tidak sempat Baca Berita Itu justru Jadi kekuatan Untuk menjadi Seorang trader Jadi sekali lagi Jadi trader itu Gak harus banyak Baca Bahkan kalau saya Pribadi Saya bilang Kurangin baca Berita Apapun itulah Hindari Tetap percaya Dengan alasan Diri sendiri Tetap percaya Pergerakan uang Di situ Demikian kesimpulan Pada video ini Sebelum saya tutup Saya ingin Iklan sedikit Bagi teman-teman Yang belum Paham tentang Cara analisa saham Bisa ikut Privat kelas Profita Kelasnya itu One on one Satu peserta Satu mentor Materinya berupa Video yang bisa diakses Dimana saja Kapan saja Waktu mentornya Fleksibel Jadi nanti janjian Antara peserta dengan mentor Mau kapan Bisa pagi Siang Malam Bahkan kita pernah Ada privat Dari Rusia Itu Orang Indonesia Yang di Rusia Itu Dini hari Karena disana Malam kita Dini hari Dia pulang kerja Kita bisa Seperti itu Dan nanti sesi mentornya Direkam Bisa dijadikan Bahan belajar lanjutan Dan menariknya Ada garansi Uang kembali 100% Bila peserta Tidak bisa making money Dari Hasil belajar Di Profita Bila tertarik Teman-teman Bisa ikuti Saya hubungi Nomor 0803 789 5928 Yang ada di slide ini Demikian teman-teman Bertemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Wassalam Terima kasih